Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Dragon 411 kali ini saya berada di api tak kunjung badam tempatnya di daerah Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur yaitu di desa larangan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang adanya api tak kunjung badam ini namun izinkan atau perkenalkan diri saya untuk sedikit bercerita tentang eh keberadaan asal sama asal munculnya api tak kunjung badam karena api tak kunjung badam ini mungkin tidak akan serta mereka muncul namun keberadaan api abadi tersebut menyimpan sebuah kisah yang tentu menurut salah satu keterangan dari orang seorang bapak yang sudah bertahun-tahun berjualan disini adanya api tak kunjung badam ini atau legendanya erat dengan pernikahan ajaib Kiai Moko jadi Kiai Moko ini adalah seorang yang penyebar agama Islam di abad ke-16 dimana pada waktu itu pada zamannya Kiai Moko ini memiliki keterangan satu kesaktian atau karomah yang sangat luar biasa teman-teman Kiai Moko ini juga memiliki nama asli keterangan satu teman-teman yang sangat luar biasa teman-teman menurut bapak Hermie yaitu seorang keterangan satu keterangan satu keterangan yang sangat luar biasa dan raja itu sendiri berjanji siapapun yang bisa menyembuhkan anaknya sang putri maka dia akan saya nikahkan dengan anak saya begitu singkat cerita di satu saat saat kemoko sudah lupa dengan jasanya yang pernah dilakukan terhadap keterangan raja tersebut tiba-tiba Raja itu Raja Palembang tersebut ingin bermain ke rumah Kiai Moko sekaligus ingin menekahkan putrinya dengan Kiai Moko dan disaat Kiai Moko mendengar berita tersebut atau kabar tersebut bahwasannya akan kedatangan rombongan kerajaan dari Palembang Kiai Moko merasa kebingungan kenapa kebingungan karena Kiai Moko hidup Kiai Moko sangat sederhana beliau itu bingung bagaimana cara menyambut raja dan rombongannya kemudian di tengah kebingungannya akhirnya Kiai Moko memutuskan untuk bersemedi dan memohon pertolongan pada sang pencipta setelah sekian waktu Kiai Moko bersemedi Kiai Moko memperoleh ilham atau firasat bahwasannya Kiai Moko disuruh untuk menancapkan tongkatnya ke tanah temen dan hal itu langsung Kiai Moko laksanakan tanpa banyak basah washi dan banyak bertanya Kiai Moko langsung mengikuti apa yang diperolehnya teman-teman dan alah hasil setelah tongkatnya ditancapkan ke tanah apa yang terjadi seketika itu teman-teman muncullah sebuah istana yang sangat megah yang begitu megah sumber matahaya dan juga api sebagai penerangnya disitu istana tersebut terdapat atau dikirilingi oleh api teman-teman sebagai penerang istana tersebut setelah rombongan dari kerajaan Balembang tersebut sampai di istana atau rumah Kiai Moko langsung tanpa menunda waktu sang raja pun melangsungkan pernikahan atau dilaksanakan pernikahan antara Kiai Moko dengan putri raja tersebut di istana barunya Kiai Moko namun aneh tapi nyata teman-teman setelah pernikahan berlangsung dan para raja pun kompet beserta rombongannya pulang maka istana dan air itu menghilang semuanya teman-teman menghilang seperti sediakan dan yang tersisa hanyalah api yang berkobar-kobar teman-teman yang mengelilingi istana sebelumnya karena tinggal api yang menyala-nyala Kiai Moko pun menghampiri api tersebut dan berkata wahai api kenapa engkau tidak pulang juga kenapa kamu masih berada disini dan api pun menjawab saya tidak akan pulang sampai kapanpun api itu berkata biarkan saya tetap disini menemani dan menerangi kibab Kiai Moko beserta seluruh anak cucunya hingga akhir hayat nanti dan api tersebut dibiarkan atau diizinkan oleh Kiai Moko untuk tetap berada atau menyala disitu hingga saat ini api tersebut dikenal dengan sebutan api tak kunjung padam atau api abadi teman-teman begitu kurang lebihnya kisah tentang keberadaan api tak kunjung padam yang berada di daerah kabupaten pamekasan jawa timur terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan menemani perjalanan saya saat ini jangan lupa yang baru bergabung like subscribe share dan komen terima kasih terima kasih bang robby kak nafa dan kak ulfa dan yang lain terima kasih assalamualaikum